Menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriyah disebut Porapar, Kabupaten Klaten menggelar tradisi padusan di Mata Air Umbul Omak. Tradisi digelar untuk membersihkan diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Arah-arahan kirap 21 air, kendi, dan alunan musik Hadro ini mengiringi prosesi padusan yang digelar di Mata Air Umbul Omek di Desa Cokro, Camatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Tradisi padusan ini digelar setiap tahun saat menjelang bulan Ramadan. Pasca pandemi, tahun ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten kembali menggelar tradisi ini yang diawali membawa 21 kendi, air yang diambil, dan sejumlah mata air di wilayah Klaten untuk disatukan dengan air nyai gendong oleh para putri Roro Nangsu dan juga waktu Umbul Omek. Ini sudah terbiasa mas, dengan hampir dari 3 tahun, itu kalau kami hitung sudah 2 tahun 10 bulan. Dan ada pandemi ini sudah berbangkit kembali tentunya di objek-objek Umbul, tentunya yang ada di Omek ini, karena milik pemerintah ini sudah cukup lumayan dan juga untuk menaikkan dengan PAD kami. Kalau di sini tentunya kita, karena ini sejarah juga ya, sejarah ini juga zaman, kalau padusan itu dari zamannya abad Mataram ke-14, tentunya ini Alhamdulillah dari Mangku Negara yang pertama juga sudah melakukan dengan adanya padusan ini. Prosesi padusan disimboliskan dengan adat siraman yang dilakukan secara langsung Bupati Klaten Sri Mulyani melikuti Verkom Bimda kepada 2 duta wisata Mbak Mas Kabupaten Klaten. Ini padusan, padusan yang ada di Umbul Ingas Cokro, yang tradisi ini memang sudah dari run maturun, sudah menjadi tradisi kami sebelum kita menjalankan ibadah puasa, di bulan suci Ramadan di setiap tahunnya kami melaksanakan kegiatan padusan. Yang tahun ini memang agak beda, karena harusnya biasa dilaksanakan hamin 1 bulan suci Ramadan, tapi ini maju, hamin 2 sudah kita laksanakan, karena besok itu adalah hari raya nyepi, kita menghormati saudara-saudara kita yang lagi melayakan hari raya nyepi, sehingga kita majukan pada hari ini, dan Alhamdulillah selama 2 tahun kan padusan ini ditiadakan, tahun ini 2023 bisa kita laksanakan. Tradisi padusan di Umbul Omek Ingas ini biasanya banyak dilatangi para wisatawan dari Solo Raya hingga sejumlah kota besar lainnya. Tradisi ini bertujuan membersihkan diri untuk mencapai bersihnya jiwa raga sebelum menjalankan ibadah puasa. Di sini tempatnya itu alami, bersih, natural lah, seperti mandi di alam gitu. Tujuan di sini nih, kebetulan kita silaturahmi dengan keluarga yang ada di Boyolali, sekalian kita padusan ya Pak, kita membersihkan diri menjelang bulan suci Ramadan. Sementara itu ritual sebaran kue apem dan udik-udik kemudian diperkutkan warga yang dipercaya dapat membawa berkah dan rezeki. Umbul mata air Omek sendiri selama ini dikenal memiliki mata air yang jernih bersih dan segar. Selain digunakan untuk lokasi wisata, airnya juga dimanfaatkan warga untuk sumber kehidupan. Dari Kelatihan Semful FNDi News melaporkan.